Halo Halo semua, kembali lagi bersama gue Yuta di pagi hari yang cerah ini, oke? Kali ini gue akan main classic lagi, dan seperti biasa gue masih belum tau mobil apa, tapi maunya sih kalau gak sepok ya human, human make ya. Oke kita lihat film musuh dulu. Hmm, kayaknya cyborg ya, atau punisir mungkin. Jangan jelas gue gak mau main Hunter. Karena ini tadi gue udah, lalu gue udah bikin video tentang Hunter, gue gak main Hunter itu karena peluangnya kecil Hunter itu ya. Kecil-kecil banget. Lagian ini juga ada King-nya. Dan King-nya juga lumayan, lumayan tinggi. Gue ambil robotnya aja. Tadi sepertinya ada yang chat, tapi... Gue gak liat. Gue gak liat. Sorry kalau mungkin... Ada yang chat gue di room terus gue gak bales, karena kadang-kadang gue gak liat bro. Sorry bro. Oke, gue bales lagi. Atau mungkin gue yang salah liat, oke gue ini aja, gue liat lagi aja ntar. Tapi yang pake cyborg kayaknya banyak sih, kayaknya banyak. Dan gue masih belum tau ini mau kemana arahnya. Dan pastinya gue gak mau main Rider sih. Gila gak mau main Rider, yang keluar Rider mulu, ya kan. Jadi gue ambil Rider-nya aja dulu. Ya, nanti build apa ya, tergantung nantilah build-nya apa. Ntar gue taruh di judul lah. Judul sama itu di thumbnail. Eh, build beast, build hunter itu sebenernanya udah udah ini sih udah males banget sih sebenernya. Kalau sekarang gue lagi suka build ini sih. Build lagi suka make-make hunter sama ini. Human circular yang lagi metal. Oke, ini udah pasti kita disuruh Rider ya. Ya, dari tadi yang keluar Rider lho. Sampai sekarang totalnya udah 4 Rider yang keluar. Oke lah, gue ambil aja. Jangan ditolak. Oke, kita bakal main Rider kayaknya disini. Karena totalnya tadi udah 4 Rider yang keluar dan doble-doble gitu. Keluarnya bukan yang satu-satu atau gimana gitu. Sayang kalau gak diambil. Kalau gue masakin maksain Cyborg. Soalnya udah ada yang bikin Cyborg tuh. Kalau gue maksain ntar malah gak selesai. Sebelum gue split ke Rider aja. Dan gue juga masih menang kok. Ini ada flame killer sebenernya. Tapi yaudahlah. Sebenernya pengennya sih build ini sih. Tuh kan sih kampret. Giliran diambil aja kayak keluar. Kampret kan. Hmm. Yang pake Rider sih cuma satu ya. Yang combo maksudnya ya. Tapi. Yang di arenanya ada Rider sih ada. Ada juga. Cuman yaudahlah. Kita fokus Rider aja. Kita fokus ke Rider aja ya. Nanti. Ini gak tau sih. Kalau sampe round 8 gak ini gak muncul juga Rider-nya. Mungkin gue akan split aja sih. Gue akan cari alternatif lain. Gue belum soalnya belum melihat. Ada build yang bagus. Mungkin unjung-unjungnya ke ini sih. Punisher deh. Mungkin unjung-unjungnya. Tapi ya sebelum tau juga. Btw itu ada user Nekopoi ya. Yang ikut main. Kalau kalian yang tau Nekopoi. Yaudahlah ya. Bisa dibahas juga. Mungkin. Ya mungkin. Mayoritas yang nonton. Ya kan gak tau ya. Nonton video gue udah kan cuman sedikit ya. Mungkin. Adalah satu mungkin yang nonton. Jujur aja gue gak. Gak ini gak. Gak tau Nekopoi ya. Gue gak tau. Gue tuh tau Nekopoi itu. Di Youtube ada. Terus gue telusurin tuh. Di Google tuh. Ternyata Nekopoi itu website. Ya gitu ya. Website gituan gitu kan. Terus. Mau gue ini. Mau gue buka. Ya kan. Gue juga manusia bro. Mau gue buka. Eh ternyata. Ini. Gak bisa. Kan di Indonesia itu. Gak bisa buka-buka gitu kan. Harus pake ini kan. VPN atau yang lain gitu kan. Kalo websitenya. Tidak. Tidak. Gak aman gitu lah. Ya jadi. Yaudah lah. Gue gak tau. Gue cuman tau aja. Nama Nekopoi itu website gituan. Udah itu aja. Btw ini tadi juga tips ya buat kalian. Ini bukannya gimana-gimana ya. Biar gak cukup gitu loh bro. Nanti kalo. Di pergaulan itu biar. Biar ini. Biar. Biar tau gitu loh. Maksudnya. Ya kalo rata-rata gamer kan. Rata-rata ya. Rata-rata ya kan. Mungkin ya sebagian lah. Sebagian. Sebagian besar atau sebagian kecil. Pokoknya sebagian aja. Itu kan biasanya orangnya introvert gitu kan. Ya. Buat. Kalo di pergaulan aja. Kalo di ini. Di relive aja. Kan cupu ya. Kalo gak tau gitu. Maksudnya kan. Gitu-gituan. Biar bisa buat bahan obrolan gitu loh bro. Oke. Btw tadi curhatan gue sedikit ya. Gak apa-apa ya. Emang kampret sih. Emang kampret. Ini yang keluar Hunter loh. Luarhan Hunter yang keluar. Kayaknya bakal gue kumpul sama Hunter aja sih. Rider-nya. Gue belum pernah sih. Mereka ada Hunter. Belum. Ya belum pernah. Bukannya belum pernah sama sekali. Cuman gak. Belum sih. Seinget gue. Gue dari pertama main. Sampai sekarang. Rider Hunter tuh belum. Atau cuman baru sekali ya. Gak tau. Kalo seinget gue sih belum pernah. Kalo Rider sih. Kalo gak gue ini. Kalo gak gue. Goblin. Undead. Warlock. Dragon. Kalo gak juga. Naga. Udah itu. Kalo Hunter sih seinget gue belum. Bener. Seinget gue belum. Dan ini kita ketemu si kampret ini lagi ya. Perasaan kita tadi udah ketemu si kampret ini. Ini kita kalah. Oke. Dia mau pake. Gak tau itu apaan. Ngambur aja dia. Builnya. CSU. CSU. Kita dapet babi. Kita naik level. Pantes kita kalah. Ternyata kita belum naik level ya. It's okay. It's okay. Gak apa-apa. Kalah menang itu. Biasa ya. Itu perkataan bullshit sih. Kalah menang itu biasa. Itu bohong banget sih. Kalo kalah ya pasti kesel lah. Namanya juga kalah. Udah usaha keras gitu kan. Udah. Ini ah. Kalah. Ya pasti kesel lah. Ini banyak banget yang build elf ya. Perasaan gak? Atau kita emang ketemunya orangnya ini-ini aja. Enggak sih. Ini si Queen Elsa ya. Queen Elsa. Queen Elsa ini kalo gak salah Frozen ya. Ini bocil kayaknya yang main. Oke. Oke. Oke tipis banget. Oke tipis banget. Oke. Oke dan kalah. Si kampret. Ternyata yang build ini lumayan banyak. Gue mau pasangin warlock aja kayaknya. Kayaknya sih gue bakal pake ini. Tiga hunter. Dua undead. Dua goblin. Dua warlock. Bisa sih kayaknya. Ya bisa sih. Bisa kalo 10 bisa. Gue belum pernah sih. Pak. Juga pake itu. Oh ya kalo ini kalo ini lawan buat yang ini. Yang trio beruang ini. Kalian pasti menang ya. Ya kadang kalah juga sih. Kalo lagi lost trick atau gimana tuh kadang gak menang. Ini tips gue. Bunuh satu beruangnya dulu. Ini kalo tiga beruang ini mereka combo jadi combo speed ya. Gue baru tau dari temen gue kemarin juga. Itu mereka speed attack. Mereka pakenya speed attack. Itu mereka pakenya speed attack. Jadi kalo udah mati satu. Itu bakal kurang speednya. Kalo kalian liat. Tadi itu hitnya. Hitnya makin lambat. Kalo mati dua. Itu udah lambat banget pokoknya. Jadi kalo misalkan hero kalian lagi kurang. Kalian lagi main lost trick gitu kan. Ini aja. Targetin ke satu aja. Satu aja. Ke satu. Keluangnya dulu. Nah nanti. Pasti deh. Pasti. Pasti. Keluang menangnya lebih gede. Oke. Kita lawan ini ya. Mag ya. Tiga mag. Tapi. Ngarahnya kayaknya gak ke 6. Ini gak ke kumpul meta sih. Dan si CSU lawan kita. Oke dia kalah. Ini main win streak itu lebih baik daripada main lost trick ya. Terutama di tier king ya. Kalo sering ketemu top 10 ball. Gua sering banget ketemu top 10 ball. Terutama yang itu. Yang little hope itu. Little hope itu. Gua sering banget ketemu. That summoning me. Tuh orang. Tuh orang. Ini main gua antar. Kalo slot gua masih cukup. Pasti gua ACC. Kalo enggak. Ini aja. Invite di facebook. Invite di facebook. Nanti kan. Kalo facebook kan limited kan itu. Temen ya. Bisa sebanyak-banyaknya itu kan. Kalo enggak di ini aja. Di facebook aja. Oke gue kalah. Seenggaknya kalahnya gak banyak ya. Oke. Si Queen Elsa dia pake Aleph ya. Kuda kita gak keluar-keluar. Ini gua sebenernya agak ragu ya. Oh Bill Hunternya. Oh Bill ininya agak ragu ya sebenernya ya. Beneran gua agu-ragu gitu. Gak tau. Kayaknya absurd aja sih. Oh iya. Untuk formasi Raider gua belum punya. Belum terlalu paham ya. Bikin formasi nya gimana. Gua punya. Belum punya. Formasi khas gitu. Belum. Belum nemu. Formasinya. Kalo untuk. Gua tuh baru ada formasi ini. I love. Human. Human mag. Terus. Ini. Apa. Hunter. Hunter. Gua udah ada formasi lengkapnya. Nanti gua bikinin video tertisah. Itu gua jelasin. Formasi fungsi-fungsi posisinya. Posisinya dimana. Kadang kan gua kemarin baca-baca di YouTube. Di komen. Di grup gitu kan. Masih banyak yang bingung cara ini. Cara. Cara positioning. Cara ini. Formasi. Formasi intinya cara. Ini. Naruh-naruh birunya. Naruhnya dimana. Tempatnya dimana. Itu masih. Masih banyak yang bingung. Gua baca-baca di. Gua baca-baca di. Ini. Di komen. Di YouTube. Di YouTube-nya siapa. Di grup juga gitu sih. Kalau di grup sih. Lata-lata lebih ini sih. Banyak yang nanyain. Build Punisher gitu. Kalau emang mau. Gua bikin lagi. Build Punisher. Nantilah. Nanti gua pasti bikin. Tapi untuk sekarang. Gua lebih fokus ke. Build yang. Cyborg. Sama. Konten yang Cyborg. Sama ini. Sama. Mag. Mag Human. Starcler Human. Soalnya itu. Build yang lagi meta banget. Dan gak ada. Udah. Sumpah gak ada obat. Starcler Human itu. Itu build yang. Gak tau. Monternya pake apaan gitu. Tapi kemarin. Gua main Hunter. Sempet menang berapa kali sih. Laman itu. Menang berapa kali sih. Kalau main Hunter. Lu peluangnya 50-50. Tergantung. Lu. Lu combo apa enggak. Gue dapet biru. Langsung gue pake aja. Gue gak mau. Lama-lama. Dan ini hero kita gak keluar lagi ya. Kuda kita. Di bawah ada. Empat. Empat Rider dua. Kiki gak tuh. Tadi di awal gak ada. Sekarang gak ada gitu ya. Kuda Rider itu gitu ya. Pasti. Pertamanya gak ada yang bikin gitu. Itu tau-tau. Udah ada 6 orang yang bikin Rider. Kepocak gak tuh. Yaduh. Kita nikmatin aja. Kita nikmatin aja ya. Kita ini. Kita judi aja. Kita taruhan sama mereka. Siapa duluan yang dapet. Kita dapet guru lagi. Kita dapet guru lagi. Oke. Gue bakal masukin drone. Oke. Gue langsung pake aja. Ini ritual gue ya. Kalau udah sampe di ini. Merol. Ini kita dapet legendary. Tapi gak kepake. Oke. Oke. Lupa gak ngambil itu. Tadi. Tadi ada ini. Lupa gak ngambil. Kita. Aduh. Itu kudanya gak gue ambil. Kenapa. Ya itulah. Ya kalau. Gak fokus cuy. Sorry cuy. Gak fokus. Ada ini dong. Ada Light Granger dong. Light Granger bagus banget ya. Sebenernya gue pengen ngambil. Cuman. Karena gue mainnya Hunter. Jadi ya. Ya sudah lah. Oke. Oke. Gak ada. Ini item attacknya. Masih kita taruh di ini ya. Ini ya. Di. Elef ya. Sebenernya pada saat si ini sih. Si Hunter sih. Sebenernya. Ini gak ada yang build assassin ya. Gak ada. Ternyata gue gak liat. Ternyata dah. Kalau build rider itu ya. Kalau udah jadi itu udah kemenangan terjamin. Bukan kemenangan terjamin. Maksudnya. Agak pasti. Pasti gak min gitu loh. Ya minimal juara 4 lah ya. Kalau udah rider full. Gak juara 4 ya. Itu artinya. Anda gak bisa mainformasi. Dan kalau emang gak bisa mainformasi. Komen aja di bawah. Ntar gue bikinin informasi. Santai. Tapi. Walaupun lo gak komen. Gue pasti bikin sih. Pasti bikin sih. Tapi kalau bisa. Komen lah. Tolong lah. Biar saya bahagia gitu. Kalau kita hunter undead aja gimana ya. Hunter, rider, undead. Bisa gak? Gak salah juga sih. Gak ada salahnya juga sih. Ini build Aleph si Queen Elsa ini. Ngapain. Ngapain pake ini. Pake Kraken. Buat apaan Kraken. Nah udah gini aja lah. Kita pake katak aja. Katak kita udah bilang. Kalau dijual juga rookie. Oke udah kita nabung. Kita nabung. Kita mau ke sembilan. Sebenernya kuda gue udah lengkap sebenernya. Cuman. Iya udah kita nabung ke sembilan aja dulu. Kita nabung ke sembilan aja dulu. Dan HP kita masih banyak ya. Ada tiga orang paling bawah. Kemungkinan mati. Udah pasti mati sih. Bukan kemungkinan lagi. Apalagi yang paling bawah tuh ketemu kita ya. Enggak sih. Kita kalah sama yang paling bawah. Ayolah. Tolonglah. Bunuhlah. Tolonglah. Ayolah. Ah gak mati dong dia. Tinggal satu tetes. Kayaknya item attacknya gue bakal pindahin ke drone aja. Damagenya lebih beres drone. Dan gue mau coba ini. Mau coba. Bikin formasi ya. Kita mundur satu langkah. Oke udah gitu aja formasinya. Gak asa dipikir. Udah mundur satu langkah gitu aja. Kalau formasi gue yang lain sih. Pasti udah ada ininya. Udah ada. Udah dipikir gitu. Maksudnya. Yang. Misalkan yang ini disini. Yang itu disitu gitu kan. Udah. Udah inilah bro. Udah. Udah bagus lah posisinya. Kita dapet undead. Gue asal di betepatnya dapet. Ini masuk dua hero ya. Tinggal masuk dua hero lagi. Udah selesai sih. Gak perlu juga. Let my glades dance in the wind. Hmm. Oke. Gue ganti item ya. Ini kuda itu defense-nya yang paling besar itu ini ya. Yang paling gede defense-nya itu kuda undead ya. Jadi gue maksimalin item di itu aja item defense-nya. Defense yang physical ya. Kalau yang hijau itu defense physical. Yang jubah itu jubah pink, ungu, atau merah apalah itu sebutannya. Warnanya. Yaudah itu pokoknya. Itu ini ya. Itu untuk magical. Jadi beda. Kalau defense. Defense yang tulisan death gitu. Defense itu itu physical ya. Physical itu. Gue gak tau sih. Tapi itu ngarahnya ke physical kayaknya. Oke. Kita dapet. Level. Udah sih gue informasi gini aja sih. Ya semoga gak kalah ya. Biar win streak kita gak hilang. Lumayan udah plus 10 ini. Lumayan banget. Oke. Masih udah pasti menang. Mereka gak tau juga sih. Oke. Kita masih punya babi ya. Ada ada. Ada yang enam penyihir ya. Enam penyihir ya. Tapi manusianya masih. Dapet sih. Dapet sih kampret nebula. Tapi kayaknya gak butuh ya. Belum butuh sih. Tidak butuh sih lah. Lawan kita gak ada yang. Keras-keras banget gitu. Gak ada yang seipok ya. Ini gak butuh nebula. Kamet gue sih nebula sih. Kalo nebula ya. Setau gue sih. Fungsinya ya cuman buat ngontor ini aja. Hero dulu yang. Yang keras-keras gitu. Yang bintang tiga. Terus yang. Oke. Sorry kamera gue. Yang tiga yang. Keras gitu. Pokoknya yang punya yang. Oke gue kalah. Gue gak liat sebentar dan gue langsung kalah. Banyak banget. 18. Gila. Siapa itu yang bikin bis? Siapa itu yang bikin bis tadi? Oh ini. Si CSU. Lu si kampret. Si kampret bikin bis. Si kampret CSU. Oke. Kuda kita belum ini ya. Belum. 6 ya. Santai aja. Kita santai aja dulu. Santai santai. Kita santui. Santui santui. Kayaknya gue bakal keluarin kodok nanti. Gue masukin ini. Gue masukin. 2 raider. Sambil gue tambah 1. Tapi kita tunggu ini. Tunggu setelah 2-4. Karena roda 25. Itu kan bisanya 8 buat kan. Break. Break gitu. Break sebentar. Baru itu biasanya. Tunggu aja. Drone kita mati. Tapi kita masih punya ini. Unicorn. Masih punya unicorn. Oke. Kemarin gue ketemu ini. Ketemu pasta ya. Pasta ini. Caster PUBG. Ketemu pasta. Apa. Apa itu ya. Ya katanya main game ini. Tapi gue gak percaya sih. Pasta main game ini. Buat apaan gitu lah. Anak PUBG main game ini. Tapi ini game tangent juga sih. Gak tau sih. Soalnya gue. Soalnya gue kemarin ketemu ini. Banyak orang juga. Banyak orang yang ini. Yang main. Pemain PUBG. Yang pindah ke ini. Cisra. Kayaknya PUBG udah mau turun deh. Udah mau. Ini. Gak populer lagi. Gitu loh. Ya udah lama sih. Udah setahun juga sih. Di. Ini. Di. Ranking 1. Ranking 1. Game mobile. Udah setahun. Setahun lebih. Semenjak rilis ya. Setahun lebih. Kayaknya pasta juga lagi ini. Kalau memang bener. Kemarin itu pasta. Kayaknya. Dia lagi. Belajar game ini. Kan. Ini game turnamennya banyak kan. Mungkin dia mau ini. Casterin ini. Kali aja ada peluang. Casing. Ini kan. Tapi gue. Enggak tau juga. Karena gue bukan emaknya. Oke. Kita udah 6 rider ya. Kita udah 6 rider. Kalau ini. Masih kalah sih. Udah. Yaudah sih. Yaudah. Gitu. Ini mau diapain lagi. Kalau masih kalah. Oh. HP kita BTW. Masih ini ya. Masih banyak ya. Ada yang. Robotnya bintang 3. Dan ketemunya gue dong. Kenapa harus ketemu gue gitu loh. Kenapa harus ketemu gue yang bintang 3 gitu. Ini mati sih. Sudah pasti mati. Dua kali loh. Enggak gak. Masih hidup. Masih hidup. Ayo. Kalian pasti bisa. Ayo baby. Kalian pasti bisa. Hmm. Ini. Kayak-kayaknya sih. Kita champion. Kayak-kayaknya sih. Lihat. Kuda gue aja banyak di belakang tuh. Lihat tuh. Tuh. Banyak kan. Ya walaupun. Nanti udah ada layarnya sih. Udah ada screennya sih. Tapi ya. Ya udahlah. Hmm. Ini kumpul rider ini. Boleh juga sih. Boleh juga sih. Punisher. Punishernya aja gak. Ini ya. Nggak ngelawan rider kita ya. Ini Punisher Nekopoi. Nekopoi Punisher ya. Cedang kopoi 2200. Setiap ya. Hmm. Dia Punishernya. Nggak Assassin. Dia Punishernya gak full ya. Si Nekopoi. Oh bukan Nekopoi. Oh iya Nekopoi. Oke. Ini udah pasti menang sih kita. Udah sih. Ini si. Si Talol Kampret. Kenapa gak dimasukin dari. Tadi gitu loh. Padahal. Combo Undead. Assassin. Sama Punisher. Terus Demonnya itu. Itu sinergi gitu loh. Maksudnya. Sinkron gitu loh. Udah. Saling ini. Itu kan. Kalau Assassin kan. Damagenya physical kan. Damagenya physical. Normal attack itu kan. Damagenya physical. Jadi dia butuhin ini. Combo Undeadnya. Terus ditambah. Combo ini sama Punishernya. Itu kan. Damagenya jadi gede loh. Ditambah ini. Demonnya. Demon 40% attack. Itu kan damagenya udah gede. Assassin. 250%. Critical. Gede banget itu damagenya. Terus ditambah lagi ini. Dapet Elf juga. Dapet Elf. Lumayan kan. Assassin ini. Assassin. Sword Dancer. Penari ini. Penari pedangnya ini kan bisa ini. Bisa menghindar-menghindar. Dapet Elf. Ngeselin banget coba. Lihat tuh. Ini udah. Padahal ini udah di nerf. Udah nerf. Tapi tetep ngeselin. Ini ya. Yang ngeselin. Cuman yang ini aja ya. Disini Copoy. Karena dia. Eh bukan. Boi ya. Nekopoy. Karena dia Punisher ya. Punishernya udah full gitu maksudnya. Punisher itu ya. Kalian gak perlu 10. Gak perlu 10. Kalian udah 8 ya. Udah 8. Terus punya ini. Lilith. Lilith sama Pangeran. Pangeran Draca. Bintang 3 itu aja udah. OP. Udah OP banget tuh. Gak perlu 10. Punisher itu di 8 aja udah cukup. Udah cukup banget. Di 8 aja kalian udah bisa juara 2. Kalau. Tapi kalau lawannya juga 8 semua. Udah kasih juara 1 sih. Udah kasih juara 1. Eh gak deh. Tergantung lawannya sih. Kalau lawannya Punisher itu kan counternya ini. Counternya Assassin kan. Kalau kalian lagi apes. Lawannya Assassin. Kita kalah 2. Kalah sama si ini ya. Si Punisher ya. Punisher emang ya gitulah. Serem banget. Padahal kita udah ini ya. Udah. Gue gak tau build gue. Ya gak. Gak salah juga sih build gue ya. Ya it's okay. Gak apa-apa. Hilang. Hilang lost trick. Eh boleh lah. Sorry sorry. Gue kayak keseringan main lost trick soalnya. Winstruck maksud gue. Gue kalau di awal tuh kadang tuh. Ya gimana ya. Kalau TR King tuh ya biasanya. Kalau lagi sial tuh ya gak perlu ini. Gak perlu. Gak perlu sampe menang lah. Gak perlu sampe menang. Cukup ini aja cukup. Cukup ya gak min gitu aja. Gak minus gitu loh. Yang plus 20 juga gak apa-apa. Yang penting gak minus. Soalnya kalau lagi sial-sialnya. Itu Tension lagi. Iya. Tension lagi cinta pada anda. Terus. Dia ini. Intinya sabaran kita gitu. Ini orang sabar gak gitu. Orang ajar kan si Tension. Gak dikasih hero kan. Udah hero level 1 semua. Belum combo. Udah ronde 20. Begitu dan. Yaudah lah. Lobby. Lobby lobby dah. Oke gue bakal naik level aja. Gue gak mau nunggu terlalu lama. Kalau kelamaan ntar malah mati duluan. Kita amankan posisi aja dulu. Sambil nyingkir-nyingkirin musuh. Si Kampret ini. Si Kampret Stone itu. Ini banyak juga. Banyak 3-nya. Si Queen Elsa. Nekopoi. Oke. Lilitnya Nekopoi. Bintang 3. Lilit. Lilit itu udah kuat. Cantik. Menakutkan. Udah. Serem banget sih si Lilit. Kita lawan ini ya. Lawan. Kayaknya gue salah. Naruh attack di drone dia. Kayaknya gue salah. Gue bakal balikin attacknya ke ini. Ke Aleph. Ke Aleph gue lagi. Oke. Keroyop. Oke. Kita keroyop dia. Gak mungkin dia menang. Kita keroyop dia. Dan gue kalah di ini. Di tempatnya si Queen ya. Oke. Gue berharap Nekopoi mati sih. Oke Nekopoi mati. Empat besar. Aman. Oke. Empat besar udah aman. Oh. Sorry. Sorry. Ternyata headset gue ini. Gue. Gue pencet. Gue pencet dulu. Oke. Gue gak tau informasi rider yang bagus tuh kayak gimana. Yaudah gue taruh gini aja udah. Udah gak ada alasan khususnya. Udah. Karena ya gue gak tau aja. Informasi yang bener kayak gimana. Yaudah gue taruh gini aja. Oke menang. Kita kalah sama si CSU loh. Beneran kita kalah sama si CSU. Kurang ajar. Kurang ajar banget sih. Oke si Queen mati. Gue baru fokus nyari bintang tiga aja. Kalo gitu. Gue bentar gue tarik semua item. Item defense. Defensive nya. Gue mau taruh di naga. Yang defense. Gue sebenernya mau aja informasi kura-kura. Tapi. Ini loh. Ada yang ini. Pakai ini magi tadi. Harusnya ini sih udah waktunya kura-kura ya. Harusnya. Harusnya sih gitu. Ayo. Beresai. Beresai. Bunuh satu lagi. Oke. Nice. Sehingga nya kita gak minus terlalu banyak ya. Oke. Kayaknya gue. Udah. Ini udah waktunya. Udah waktunya gue formasi ya. Karena gue yakin. Kalo gue gitu terus. Gue bakal kalah. Gue mau coba-coba formasi. Let me try. Kita ngeroll. Kita ngeroll. Kita nyari bintang tiga. Gak dapet ya. Ini kuda human-nya bintang tiga. Kampret ini sih. Kampret. Kenapa gue pojokin tadi. Aduh. Mati semua dong. Ah. Gue lewat pinter sih gue. Oke. Si Jsu. Si Tom mati. Kita tinggal ini. Kita terlaluan satu. Kita tahan si CSU dong Dia gak pake mic Dia gak pake mic gue bakal ini kura-kura aja Habis Ternyata minuman gue habis Gue ragu bisa menang ya Gue ragu bisa menang Dia buildnya ini sih Elef ini Elef Hunter Oh Lebih ke Elef Druid ya Kalau ini Kalau si kambat ini Lebih ke Elef Druid ya Gue gak tau Elef bisa dibuild kayak gitu Dia pake 3 assassin 2 undead 2 undead Undeadnya yang satunya mana? Oh itu Hunter Coba gue liat Buildnya menarik ya Buildnya menarik ya Mungkin gue Bakal coba itu Karena gue pemain Elf ya Gue suka main Elf Tapi biasanya gue main Elf nya di ini sih Di lebih fokus ke ininya sih Maki sih Gue suka main pake Lightbringer sih Ini sih udah mati gita Gue gak ada Maki Soalnya gue pakenya Hunter sih Ini udah pasti Ini sih Ini sih Itu Assassin nya itu serem loh Gue bingung cu Mau formasi gimana cu Gue coba formasi ini aja Drone kita sekali hit Sekarat loh Sama assassin Kurang ajar gak tuh Sudah kita mati Kita juara dua ya Elf nya Bagus ya Dia main Elf Oke Makasih udah nonton video gue Lain kali gue bikin video yang Lebih Bagus Eh iya Lain kali gue mau ini Bikin video full edit Tapi takutnya nanti Gak ada yang komen Bukan gak ada yang nonton Kalau gak ada yang nonton Oke gue tonton sendiri aja Kalau ada yang komen tuh gue seneng Oke Lentir gue udah king Gak ada yang nonton Gak ada yang nonton Gak ada yang nonton